Selamat menikmati 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 Salah satu aspek penting dalam mendukung masa jabatan kepala desa selama 9 tahun yakni mengutamakan stabilitas dalam kepemimpinan desa. Dalam sistem demokrasi, pemilihan kepala desa merupakan bagian integral dari proses politik yang memberikan suara kepada warga untuk memilih pemimpin mereka. Namun, perlu diakui bahwa perubahan kepemimpinan yang terlalu sering, misalnya setiap 3 tahun atau 5 tahun, dapat menciptakan ketidakstabilan dan menggabung kelangsungan program-program pembangunan. Ini karena setiap kepala desa yang baru mungkin memiliki prioritas yang berbeda dan juga memerlukan waktu untuk mengerti dinamika desa serta merencanakan proyek jangka panjang. Dengan masa jabatan selama 9 tahun, kita dapat meminimalkan gaguan politik yang sering terjadi dalam selama pemilihan. Ini akan memungkinkan kepala desa untuk fokus pada implementasi program jangka panjang yang telah terancana dengan baik. Dan selain itu, ini juga memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk mengatur dapat nyata dari kebijakan mereka tanpa tergesa-gesa. Demokrasi dapat terjaga dan konteks ini dengan menjalankan pemilihan yang adil dan transparan selama periode 9 tahun terakhir. Ini berarti bahwa warga tetap memiliki kendali atas pemilihan kepala desa tetapi dalam kerangka waktu yang lebih panjang yang mendukung stabilitas dan pembangkitan yang berkeluan. Penjelasan ini mencoba untuk menunjukkan bagaimana masa jabatan yang lebih panjang dapat mendukung aspek aspek positif dalam konteks demokrasi seperti stabilitas dan program jangka panjang yang berkeluan. Perkenalkan, nama saya Hanif Abdul Adam, selalu pelaku pembicara ketiga dalam musim perdebatan pada hari ini. Yang dimana saya akan memberikan argumentasi saya terhadap isu masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Maka saya pembicara ketiga ingin berargumentasi bahwa jabatan kepala desa 9 tahun mempunyai sisi positif dan negatif. Namun, hal yang menjadi waksentrasi saya adalah bukan masa jabatan kepala desa yang penting, tapi bagaimana kinerja kepala desa, organisasi, sistem, bahkan sampai etika selama menjabat tersebut. Juga bagaimana pemerintah pusat yang dalam urusan ini dinaungi oleh menteri desa daerah tertinggal dan transmigrasi untuk meningkatkan insentif dan kinerja agar desa menjadi lebih berkembang. Menurut Pari Hamzah, seorang politisi dan kinerja ternegara, menatakan bahwa jika dipahami betul tendensi masa jabatan dalam sistem demokrasi, itu sangat sensitif di telinga rakyat. Inilah yang dasarnya menjadi polemik dan terjadi keributan di masyarakat. Artinya yang dipikirkan kepala desa bukan isu sebelah tabut, tapi bagaimana caranya memodernasi desa dalam arti yang semua infrastruktur yang memadai, pelanayan publik yang bagus, institusi pendidikan yang berkualitas, kegiatan perekonomian jauh tumbuh sehingga pendapatan terkapitah orang bisa juga bertumbuh. Begitu harusnya diperciptakan kepala desa. Dan ini semua butuh kinerja yang baik dari kepala desa sebagai aparatur negara yang mengurus desa. Maka menurut saya justru kepercayaan kepala desa harusnya isu ini diurus belakangan. Bukan ketika semua hal-hal yang saya sebutkan itu belum atau tidak terlaksana. Karena wajar jika ayatnya curiga jika bahwa hal yang di atas jika belum dilaksanakan, publik hanya menganggap bahwa isu kepala desa ini dianggap sebagai haus kekuasaan. Dan juga masyarakat menganggap bahwa jabatan kepala desa 9 tahun itu dianggap sebagai alat politik untuk mengundang para politisi yang berkompetisi dalam konsentrasi politik untuk datang dan menyumbang demi meningkatkan suara politik mereka mengingat isu desa selalu mencuat ketika isu pemilihan mencuat publik. Lama menjabat atau berkuasa menjadi kepala desa akan menyebabkan kerugian terhadap warga desa dikarenakan tidak ada ide-ide baru dan visi yang lebih segar. Kepala desa yang terlalu lama berkuasa atau jabatannya hanya akan menghawal perkembangan desa dan organisasi desa karena tidak ada generasi baru ide yang segar untuk perkembangan desa. Maka saya ingin mengatakan bahwa intinya adalah perbelakuan aturan jabatan kepala desa 9 tahun itu harus sesuai dengan kemaslahatan umum dan tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Maka isu ini butuh kajian yang lebih menyeluruh dan komplek. Sekian dari kelompok kami. Saya, Hanid Abdullah Azam, selaku perwakilan kelompok mundur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.